Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari jalan lu kan, tunjukkan eksistensi kalian Adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat langit misteri Jumpa lagi di segmen langit misteri Yang akan menggugah pola pikir kalian Dimana sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi mungkin Karena itu salah satu keimanan yang dimiliki oleh manusia Kali ini langit misteri akan membahas beberapa video-video penampakan Yang viral saat ini di tiktok Video pertama datang dari sahabat langit misteri Dari akun ghost reel picture hantu Kita akan lihat Disini ada sebuah tempat yang saya perkirakan ini adalah rumah sakit Disini memperlihatkan suasana di sebuah ruang rawat inap Atau rumah sakit Video itu mengungkap tentang adanya pergerakan barang yang menyeramkan Ruangan itu Maksud saya laci itu terbuka Secara terus menerus Jin Konotasinya Adalah Peracau atau pengacau Bagi pikiran-pikiran manusia Untuk membuat siapapun Yang berada Di dekatnya akan memiliki rasa takut Dan salah satu tujuan jin tersebut Adalah seperti itu Nah yang kita saksikan Tentang fenomena Laci atau pergerakan laci Adalah bentuk Dari fenomena yang terjadi saat itu Dan itu memang Memiliki energi kapasitas kasat mata Sehingga jin tersebut Mampu membuat Rasa penasaran yang tinggi Walaupun hanya pergerakan Di satu titik Atau satu benda Lagi-lagi itulah kapasitas jin Untuk membuat rasa takut Tapi dengan santainya Seseorang yang merekod Fenomena tersebut Mungkin saja Sudah terbiasa Atau Dia sudah melantunkan doa-doa khusus Untuk mengurangi rasa takutnya Nah Kalau ada yang bertanya Apakah jin bisa membahayakan manusia Pada dasarnya Hanya orang yang memiliki Kecemasan tinggi Atau anseti Yang mudah dipengaruhi oleh bangsa jin Sehingga pada saat melihat Fenomena-fenomena tersebut Alam bawah sadar Akal pikirannya Tidak mampu digunakan Secara rasional Sehingga memiliki kapasitas Irasional Nah Jin pada dasarnya Tidak mampu Membahayakan manusia Kecuali Rasa takut Yang ia tebar Dan Masuk ke tubuh Mediator Atau orang-orang Sehingga mampu Mencelakai orang tersebut Kali ini Saya akan melihat Kiriman juga Dari sahabat langit misteri Yang berasal dari Arief Sugardi Ini video kedua Saya tidak yakin ini bentuk penampakan Walaupun Yang kita lihat sama-sama Ada fenomena sosok Tiba-tiba Ada pergerakan kamera Yang cukup signifikan Sehingga Sepertinya Ada jeda Di situ Kalau dilihat Ini seperti Kalau kita Pernah lihat Di tengah hari bolong Itu biasanya Ada yang namanya Layangan horor Nah Saya melihatnya Seperti layangan Seperti gambar Walaupun Seseorang mungkin Ini mengklaim Bahwa ini real Tapi saya kembalikan lagi Kepada kalian Bagaimana menurut kalian Namun Kalau ditanya Apakah Jin Bisa ada Pada saat Bulan Ramadan Karena hakikatnya Banyak alim ulama Yang berpendapat Jin Pada saat bulan Ramadan Itu di kunci Atau Di penjara Namun Yang harus kita ketahui Ada beberapa pendapat Lain Menurut alim ulama Yang mengatakan Bahwa tidak Seluruh jin Itu Dipasung Dan dipenjara Pada saat bulan Ramadan Nah guys Ini adalah boneka Dari Furiharun Yang minum Tuh kan Kelihatan netes kan Ini real ya guys Nah ngomong-ngomong Kita akan memanjara Kak Furiharunnya ya Ini siapa aja Yang minum disini Tuh Netes Itu kira-kira Siapa ya Kak Yang Minum susu disitu Kayaknya semuanya Minum sih Tapi gak tau Itu siapa aja Yang minum Yang di tengah Dewi Nangkua Aaron Yang kecil Sama Tikmin Yang mana bonekanya Yang kecil Nah ini Aaron guys Terus ada Liu Sama Tikmin Nah ternyata Mereka ini yang minum Disini netes nih Nih Ini Furiharun Yang memegang boneka tersebut Namun sebelum saya Melihat Fenomena Video tersebut Memang Furiharun Sebagai tokoh Indigo Yang mempunyai Beberapa Koleksi-koleksi boneka Yang mungkin Dia berpikir bahwa Boneka tersebut hidup Kita melihat Kita sama-sama menyaksikan Bahwa Furiharun Sedang Memberikan apa ya Memberikan minuman Susu Kepada Koleksi-koleksi bonekanya Kita tidak merambah Ke dunia Agama ya Karena biar bagaimanapun Ini sih versi Kepercayaan Dari Furiharun sendiri Namun kalau Sesuatu benda Dianggap memiliki Linui Sesuatu yang bisa Mendapatkan manfaat Jatuhnya Kita akan tergiring Ke lembah Kesirikan Tapi lagi-lagi Kita melihat secara global Agar kita Mampu Menjawab rasa penasaran Apakah yang dilakukan oleh Furiharun tersebut Namun Kembalikan lagi Hanya dia Dan Tuhan yang tahu Bisa jadi Memang boneka tersebut Memiliki Ruh Karena ada beberapa Pendapat yang mengatakan Seperti itu Nah di dalam video ini Terdapat koleksi boneka Horror Boneka tersebut Diketahui hidup Dan bisa minum susu Yang disediakan oleh Furih Menurut versinya Dan bahkan kita melihat sendiri Bahkan Susu tersebut Seperti seolah-olah Disedot Disedot Koleksi boneka Yang menyeramkan Itu pun menarik Perhatian komentar netizen Apakah Fenomena tersebut Bisa terjadi Bisa atau tidaknya Kembalikan lagi Kita jangan melihat Dari sisi agama Karena kalau misalkan Kita melihat dari sisi agama Jelas Itu sesuatu hal yang Sangat tabu Dan Menyalahi Menyalahi kodrat Tapi kembalikan lagi Setiap manusia punya Eksperien Yang berbeda-beda Bisa saja Karena dia Memiliki boneka tersebut Dengan Olah Rasa Olah batin Sehingga fenomena tersebut Bisa terjadi Percaya atau tidak Kalian Yang menikmatinya Lalu yang keempat Ada kiriman dari Ruli underscore kan Detik-detik Penampakan tuyul Di sini Diambil dari CCTV Sebuah Toko seluler Sepertinya Kita akan saksikan Apakah benar Tuyul itu ada Atau hanya Sebatas Cerita Di sini Ada seorang customer Beberapa customer Bahkan menggendong Anaknya Lalu tiba-tiba Tidak berselang lama Ada sosok Seperti anak kecil Dan dia menggunakan Popok berwarna putih Lari Lari Lalu dia menghilang Bertepatan Dengan sebuah tiang Yang berhadapan Dengan CCTV tersebut Video ini Heboh di tiktok Karena penampakan Tuyul yang sangat jelas Tuyul itu Terlihat berkulit hitam Dan berlari Dengan sangat cepat Kalian percaya Atau tidak Dengan penampakan Tuyul tersebut Hanya kalian yang bisa menjawab Rasa penasaran Jin pada dasarnya Mampu Menjadikan satu objek Menjadi objek yang lain Bisa berubah menjadi Binatang Bahkan bisa berubah Seperti layaknya manusia Biasa Yang dengan Istilahnya disebut Dengan penampakan Sosok Tuyul Apapun sebutannya Itu Masih Satu rekanan Dengan istilah Jin Yang mampu Berpindah dari satu tempat Ketempat lain Hanya dengan hitungan detik Bahkan ia mampu Menghilang Dengan kemampuannya Yang tidak dimiliki Oleh manusia Itulah yang dimiliki Bangsa Jin Yang kita saksikan tersebut Memang Seperti penampakan Sosok Anak kecil Adanya penampakan tersebut Bisa jadi Adalah Sebuah fenomena Real Yang terlihat Pada saat ini Sosok Tuyul Karena kenapa Ada fenomena Sosok Tuyul Mengacu Dari sebuah Kepercayaan Orang zaman dahulu Kala Pada saat orang Sedang mengandung Lalu Anaknya Meninggal Di dalam rahim Itulah Yang disebut Dengan Fenomena Tuyul Padahal kita tahu Pada saat orang Meninggal dunia Tidak akan pernah lagi Ada urusannya Di dunia Kecuali Amal Kebaikan Anak yang soleh Dan amal jariah Pada video ini Terdapat seorang Perempuan yang Sedang selfie Di dalam Sebuah toilet Pada awalnya Memang tidak ada Kejadian yang aneh Dari foto tersebut Tapi Coba kalian Perhatikan Mengarah Ke bawah kaki Nampak Sebuah kaki Yang menyeramkan Dengan kulit Yang sangat Pucat Saya pernah Menjelaskan Ki Jin itu Paling senang Tinggal di mana Sebelumnya Saya tidak akan Pernah bosan-bosan Menjelaskan Fenomena Iblis dan jin Terlebih dahulu Dan asal-muasal mereka Iblis diciptakan Sepuluh ribu tahun Sebelum manusia Diciptakan Dan jin Dua ribu tahun Sebelum manusia Diciptakan Mereka Sudah ada Dan mereka Sempat tinggal Di surganya Allah Sampai akhirnya Mereka menjadi Pembangkang Dan disebut Dengan istilah Iblis Dulu Dulu nama mereka Keren Azazil Namun pada saat Dia membangkang Tidak menghormati Makhluk ciptaan Allah lainnya Akhirnya Iblis tersebut Dibuang Oleh Allah Dari surganya Dan pada saat itu juga Mereka menempati Lembah-lembah Pegunungan Hutan Lautan Rawah Tebing Dan bahkan Di toilet-toilet Rumah kalian Jadi Sosok tersebut Adalah memang Fenomena Penampakan Jin Pada dasarnya Jin itu Suka dengan Sesuatu yang Kotor Lembab Dan jorok Bisa jadi Yang melakukan selfie Terkena Najis Pada saat mungkin Setelah melakukan Buang hajat Pipis Ataupun Buang air besar Jadi mungkin Kecipratan Airnya Atau kotorannya Sehingga Jin tersebut Secara gak langsung Menikmati Kotoran tersebut Sehingga Mampu tertangkap Oleh Lensa Kameranya Sahabat langit Misteri Kita Hidup Selalu Berdampingan Dengan sesuatu Yang gak masuk akal Kenapa saya bilang begitu Karena Allah Menciptakan Otak kanan Dan otak kiri Memang tidak akan Pernah bisa Berbarengan Pada saat kita Memikirkan Sesuatu yang Tidak masuk akal Tapi itulah Sang pencipta Yang selalu Menciptakan Untuk kita Berlomba-lomba Menguatkan Keimanan Di dalam diri kita Jangan pernah Kemana-mana Tetap saksikan Langit Misteri Hanya di langit Entertainment Sampai jumpa Di minggu depan Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Kalau kalian Pecinta Misteri Tunjukkan Eksistensi kalian Hadir